musik Nara Barbara ini ke host kedua setelah YSO kenapa Nara Barbara saat itu saat itu YSO sedang ada schedule karena bintang tamu sudah ready ya sudah saya cemplungi Nara Barbara awalnya dia tidak mau tapi setelah saya paksa dan saya beri masukan-masukan ya sudah dia bisa meskipun dia punya basic narsis di IG ataupun di tiktok ternyata dia juga ada teman panggung kurang begitu lancar sih pada saat pertama dia hanya menimpali sedikit demi sedikit tapi akhirnya beberapa episode kemudian dia sudah bisa walaupun masih kelihatan groginya kemudian kelemahannya Nara Barbara itu ketika dia melontarkan pertanyaan atau memberikan pernyataan kebolak-balik jadi jadi kadang-kadang saya tidak mengerti maksudnya apa untungnya sih bintang tamunya atau Nara Sumbernya mengerti maksudnya sudah akhirnya jalan Kak Nara juga walaupun bukan Dabber tapi sering ngumpul dengan para Dabber jadi pengalamannya juga terhadap para Dabber atau di dunia Dabbing cukup banyak jadi saya juga sering banyak info atau banyak diemong lah ya sama Kak Nara karena beliau paham sekali gimana sih dilemahnya para anak-anak baru ini Kak Nara peace Kak Nara itu orangnya baik banget baik banget terus ceria terus perhatian dan sebenarnya cerewet plus heboh banget kalau lagi gak ada kamera Kak Nara ini walaupun dibalik layar Kak Nara ini sudah terjun lama di dunia Dabber jadi beliau ini tahu banget banyak hal mengenai selup-belup Dabber maksudnya dunia perdabbingan gitu dan dari Kak Nara ini saya sering dapat masukan dan saran-saran sebaiknya kalau misalnya menjadi seorang Dabber baru di dunia perdabbingan ini thank you Kak Nara karena Nara oh dia kalau dia mau banyak bahan bicara sih kalau Nara itu ya tapi kalau boleh aku kasih ini sih kalau menurut aku Nara itu cocoknya dia team kreatif aja gitu team kreatif karena dia kalau di depan kamera itu kebanyakan ketawa mulu gitu terus suara dia kan lembut dia lembut banget gitu jadi untuk oh dia kurang tetep-tep gitu padahal idenya dia banyak banget sebenarnya jadi dia lebih bagus pengarah dia kalau untuk jadi pengarah oke banget oke banget ya Nara terus juga ya kalau sama Erick dia tag-togannya udah oke ya karena mereka tiap hari ketemu kan jadi tag-togannya udah dapet banget sih kalau Erick Manara lah oke